Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai mortalitas serta ukuran mortalitas. Mortalitas ini merupakan salah satu aspek kependudukan, demografi. Yang kita kenal bahwa mortalitas ini kematian, di mana kematian ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni faktor kesakitan. Jadi ketika kita berbicara mortalitas atau kematian, tentunya tidak bisa lepas dari mortalitas atau angka kesakitan atau sakit. Morbiditas atau kesakitan ini merupakan resiko orang meninggal atau mati. Kedua hal ini masih berkaitan dengan dunia kesehatan masyarakat, sehingga kita perlu mempelajari ukuran maupun mempelajari aspek mortalitas dan morbiditas. Dalam teorinya bahwa kematian itu dibedakan menjadi tiga, yaitu lahir mati, lahir hidup, dan mati. Di mana lahir mati ini dipengaruhi pada bayi biasanya. Bayi baru lahir ketika dia lahir. Ketika dia lahir, ada sesuatu hal yang menyebabkan dia mati. Jika lahir hidup, bahwa ketika dia lahir, dia bisa bertahan hidup, dan dia tetap berlangsung kehidupannya. Namun mati, ini adalah tanda menghilangnya tanda-tanda kehidupan. Pada sesi ini, pada materi mortalitas ini, Anda akan sering bertemu dengan jenis-jenis kematian pada bayi. Ini sering kita diangkat. Kenapa pada bayi? Karena ini merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah negara dalam menanggulangi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu. Karena dia masuk dalam indikator SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi salah satunya adalah angka kematian bayi. Ketika berbicara bayi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah lahir mati, Stillborn. Yaitu ketika lahir, dia itu ada tanda kehidupan. Jadi ketika lahir, ada detak jantung, ada nafas, namun setelah itu mati. Jadi masih ada tanda ketika lahir, namun setelah itu dia mati. Yang kedua ada yang namanya kematian baru lahir. Ini bahasa ilmiahnya adalah neonatal death. Jadi neonatal mortality. Kalau Anda nanti menemukan neonatal, bahwa ini penjelasannya. Bahwa kematian bayi di bawah sama dengan 30 hari. Jadi sebelum satu bulan itu neonatal death. Yang ketiga adalah kematian lepas baru lahir atau post neonatal death. Jadi ini ilmiahnya adalah post neonatal death. Di mana bayi mati, matinya setelah sebulan dan kurang dari 12 bulan. Jadi di tengah-tengah ya, antara sementara. Setelah satu bulan sampai kurang dari 12 bulan. Yang keempat adalah mengenai infant mortality. Infant mortality adalah kematian bayi sebelum satu tahun. Jadi sebelum satu tahun, dia dianggap sebuah kematian bayi. Kematian-kematian bayi atau kematian secara umum, ini perlu ada yang namanya ukuran kematian. Kenapa perlu adanya ukuran kematian? Karena untuk meminimalisir adanya subjektifitas. Jadi tidak ada orang menganggap kematian bagaimana tinggi. Kematian rendah, tidak ada. Jadi ada ukurannya. Misalnya Anda beli bensin misalnya, di pom bensin. Ketika ditanya oleh petugas pom bensin, Anda beli pertalip berapa misalnya? Anda tidak mungkin berbicara banyak atau sedikit tidak mungkin. Pasti Anda menyampaikan 1 liter atau 2 liter. Atau mungkin secara uang, 20 ribu, 30 ribu seperti itu. Begitupun untuk kematian, ukuran kematian, kita perlu ukuran yang pasti. Kita perlu ukuran yang memang orang itu paham satuannya. Ukuran kematian, ini konsep perhitungannya adalah menggunakan rate. Anda silahkan, nanti Anda mengingat, nanti ada ukuran rate. Ukuran rate itu di mana kasus ini merupakan bagian dari orang yang beresiko. Jadi gini, ini namanya nominator. Denominator. Jadi nominator itu juga salah satu bagian denominator. Ini namanya denominator. Jadi kalau ada persentase atau ada per seperti ini, kita tahu bahwa ada namanya nominator dan denominator. Nominatornya adalah kasus di sini. Misalnya kasus kematian. Pada siapa? Pada bayi misalnya. Terus dibagi orang yang beresiko. Orang yang beresiko. Jadi kasus ini, dia termasuk di orang yang beresiko juga. Dikalikan 100%. Atau yang kedua, ada yang namanya penghitungan juga dapat dilakukan kasus per orang-orang waktu. Kali 100%. Yang ketiga adalah, ini yang sering digunakan, kasus per mid-year population. Jadi yang sering digunakan dua ini. Kalau tidak denominatornya orang beresiko atau populasi total, atau bisa juga mid-year population. Atau rata-rata orang tengah tahun. Tapi yang recommended digunakan adalah yang mid-year population. Kenapa? Karena ini dianggap dapat menggambarkan populasi yang Anda ukur. Selanjutnya adalah mid-year population. Cara menghitungnya adalah penduduk awal tahun ditambah penduduk akhir tahun dibagi dua. Ini mid-year population. Jadi ingat ya, penduduk di awal tahun ditambah penduduk di akhir tahun dibagi dua. Selanjutnya adalah, ini jenis-jenis ukuran kematian. Yang pertama adalah crude date rate, atau angka kematian kasar. Yang kedua, age specific date rate, atau kematian berdasarkan umur. Umur di sini, kalau kita berbicara demografi, berbicara kependudukan, umur ini biasanya dibagi per lima tahun. Misalnya, empat sampai sembilan tahun. Atau lima sampai sembilan tahun. Terus, sepuluh sampai lima belas tahun. Atau empat belas tahun. Sepuluh sampai empat belas tahun. Terus, lima belas sampai sembilan belas tahun. Jadi, umur itu dibagi beberapa kategori. Per, pernya berapa? Per lima tahun. Jalan lima belas sampai sembilan belas. Dua puluh sampai dua puluh empat. Jadi, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat. Ada lagi infant mortality rate. Ingat ya, di infant mortality rate. Ini maksudnya. Ada lagi yang namanya under five mortality rate. Jadi, kematian di bawah lima tahun. Ada juga angka kematian ibu. Baik, ini adalah materi mengenai mortalitas dalam kebencian. Nanti ada lagi video bagaimana cara mengukur atau menghitung kematian. Ya, cara menghitung kematian. Baik, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.